Halo semua, nama saya Hafiz Wendrik dari Universitas Percubwana. Pada sesi ini saya akan membahas tentang projek bisnis saya, yaitu jasa desain bangunan. Projek ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Hafiz Wendrik sebagai ketua bisnis projek. Lalu ada Alif Sefuddin dan Yaya Ikwan sebagai anggota projek. Pada projek ini juga diampuh oleh dosen saya, Bapak Soekarno, Bahat Lawli M.Kom. Kenapa saya membuat bisnis ini? Karena saya melihat begitu banyak kebutuhan masyarakat terhadap dunia ataupun tempat tinggal. Di sisi lain, ketersediaan lahan di kota besar untuk dijadikan pemukiman sudah hampir tidak ada. Dan di Indonesia, negeri rawan bencana hingga pembangunan rumah seharusnya memperhatikan desain berkonsep ramah lingkungan. Sehingga kami menawarkan jasa desain bangunan bagi masyarakat yang ingin menirikan ataupun merenovasi bangunan punya dengan desain yang unik dan harga yang bersahabat. Dengan berkonsep desain yaitu compact house. Adalah rumah mungin terpadu yang dibangun di atas lahan terbatas. Jadi rumah ini memprioritaskan tiap ruangan untuk memenuhi kebutuhan para penghungin. Yang kedua ada konsep yaitu green building. Adalah terciptanya konstruksi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan. Konsep penghemat energi pada bangunan sebaiknya dimulai dengan pemilihan lahan. Di mana bangunan tersebut ditempatkan. Adanya efensiasi energi, air, dan lain-lain. Diterapkannya pada aspek lahan dalam skala kawasan dan kota yang terkait dengan lingkungan pembinaan. Akan semakin nyata, target pasar yaitu ada 268 juta jiwa yang harus mempunyai tempat tinggal yang layak. Di sini target pasar kami adalah development dan masyarakat. Sehingga dari 268 juta masyarakat yang memiliki rumah di Indonesia, target kami adalah masyarakat menengah ke bawah, yaitu sebanyak 60%. Selanjutnya, masyarakat menengah ke atas sebanyak 20% dan development sebanyak 20%. Dalam pesaing kami dalam bisnis ini tentunya adalah bisnis jasa desain bangunan yang sudah lama dan berpengalaman. Sementara itu, posisi kami dalam bisnis ini adalah sebagai pemula di mana kami tentunya harus bisa menarik customer untuk dapat menggunakan jasa kami. Dalam bisnis ini akan mendapatkan penghasilan dari yang pertama ada aktivitas customer yang berhubungan atau yang menghubungi kami. Yang kedua, dari hasil dari pengadaan event, promosi, dan sebagainya. Pada Januari 2020, kami memiliki gedung atau rumah produksi. Sedangkan pada Mei 2020, kami mulai mencari tenaga kerja dan pengenalan bisnis. Selanjutnya, pada Juli 2020, kami mulai menjalankan bisnis dan melakukan evaluasi guna kemajuan bisnis. Untuk kebutuhan dana dalam bisnis ini diperlukan sekitar 120 juta yang akan dialokasikan untuk marketing sebanyak 6 juta, boxing capital sebanyak 10,8 juta, rekrutmen sebanyak 24 juta, capex sebanyak 30,4 juta, produk development sebanyak 46 juta. Dalam strategi pemasaran, kami menyediakan layanan melalui telepon. Kami juga mengadakan event untuk memperkenalkan bisnis kami kepada masyarakat luas. Selanjutnya, kami juga memasang iklan melalui web. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi 0853-1909-7717 Atau info at trenddesign-studio.com Atau website www.trenddesign-studio.com Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.